Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis, asasstudio.org Bagaimana jika saya mempunyai semacam ini? Saya menghilangkan semua ID Kelas dan Nama Oke, saya hanya mempunyai semacam ini Bagaimana kita bisa mengaturnya? Saya simpan dulu dan saya hapus yang ini Oke, jika saya mempunyai P Dan saya ingin mungkin urutan di sini Itu akan mempunyai format yang berbeda Mempunyai formatnya seperti itu Dan saya di sini akan menggunakan Di CSS3 kita mempunyai beberapa tambahan fungsi Seperti ini Saya tinggal menuliskan P Titik 2 Dan NTH Child Oke, seperti itu Dan di sini Saya bisa memberikan Mungkin 3 Oke, dan Saya ubah Color ke Red mungkin Oke, saya simpan Saya coba Oke Jika saya mempunyai perintah di CSS3 seperti itu Maka Walaupun saya tidak memberikan kelas atau ID Saya masih bisa mengaturnya Oke, jika saya ganti mungkin ke 6 Saya simpan Dan Saya reload Saya akan mempunyai perubahan di 6 Dan saya bisa memberikan seperti ini Copy Base space Dan di sini mungkin 1 Di sini mungkin 3 Dan sekarang Anda akan melihat bahwa Yang saya ubah 1, 3, dan 6 Akan merah Oke, saya tidak akan memberikan seperti ini Karena Sama saja Saya akan Kerumitan Saya tinggal memberikan Semacam ini Out Saya simpan Apa yang terjadi saat saya memberikan out Saya reload Saya akan mempunyai Perubahan Di urutan Atau di angka Ganjil Saya mempunyai 1, 3, 5 Dan Oke Jika saya menambahkan banyak lagi Paragraph Mungkin Copy Paste Dan paste Oke, seperti itu Dan saya simpan Maka Semua yang Berurutan Ganjil Akan diberikan Merah Oke, seperti itu Dan Anda bisa menambahkan banyak Di sini mungkin Padding 4 pixel Dan sebagainya Jika saya simpan Maka saya mempunyai Padding Dan Merah Seperti itu Dan Jika Saya memberikan lagi Event Saya simpan Maka Yang berubah Yang berubah adalah Angka Genap Oke, seperti itu Saya sudah mempunyai Angka genap Yang berubah Dan Saya bisa memberikan Kedua hal tadi Mungkin Oke, saya memberikan background dulu Background Dan di sini mungkin Oke, seperti itu Lalu Saya copy Dan paste Dan di sini Paddingnya Saya memberikan Mungkin 12 pixel Dan Warnanya mungkin Blue Dan di sini Backgroundnya mungkin Orange Oke, seperti itu Dan di sini Saya memberikan Oat Saya simpan Apa yang Terjadi Saya mempunyai Oat Ganjil Dan event Genap Di Ganjil Saya akan mempunyai Padding 12 Dan background Orange Dan di Genap Saya akan mempunyai 4 pixel Dan background Gelap Hitam Hampir hitam Oke, saya simpan Bagaimana? Saya sudah mempunyai Orange Di Ganjil Dan saya mempunyai Gelap Di Genap Oke, seperti itu Mudah-mudahan Anda bisa memahami Dan mengikuti tutorial ini Dan Anda bisa mencoba Cobanya Ke Banyak kasus di Halaman website Anda Mungkin Anda ingin Merancang sesuatu Dan silahkan Diterapkan Informasi CSS Yang berada di materi ini Oke, sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam